Kedatangan Pangda Menamu Lawarman Mahijan TNI Heri Wiranto disambut Komandan Korem 101 Antesari Brikjen TNI Firman Syah Dettadim 10-07 Banjarmasin, Kolonel Zeni M. Leopola Ardian Sasaragi di Mako di Banjarmasin Kamis Pagi. Pangda Menamu Lawarman bertemu dengan jajaran TNI Polri dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Tingkat Kalimantan Selatan dan Kota Banjarmasin serta Forum Kerukunan Umat Beragama guna memantapkan persiapan pilkada yang akan segera memasuki masa tenang. Pangda memastikan seluruh jajaran mulai dari Korem, Kodim, Koramil hingga Unsur Babinsa untuk siap mengawal tiap tahapan pilkada termasuk pencegahan COVID-19 mengingat masih pandemi. Pemetaan daerah rawan juga telah dilakukan dan sejauh ini dinilai masih kondusif sesuai perencanaan. TNI Polri juga siap mengawal distribusi logistik pilkada hingga ke kawasan terpencil. Dalam rangka menyiapkan pengamanan pilkada ini, Korem, Kolda sudah melakukan upaya untuk mapping di mana wilayah-wilayah yang mungkin dianggap rawan atau mungkin ada hal-hal yang mungkin akan muncul perkembangan situasi dan itu sudah diantisipasi, kemudian juga menyiapkan hal-hal yang mungkin bisa saja terjadi. Tapi sampai dengan hari ini secara umum situasinya cukup kondusif dan berjalan sesuai dengan perencanaan yang ada. Ada beberapa titik yang logistiknya memang diperlukan khusus karena wilayahnya cukup jauh, oleh karena mungkin sudah diantisipasi juga oleh KPU Bawaslu termasuk unsur-unsur. Dan Kolda tadi menyampaikan termasuk Korem juga sudah siap untuk mendukung apabila sewaktu-waktu dibutuhkan oleh KPU mampu-mampu. Pengedam Namo Lawarman mengimbau kepada seluruh pihak agar mendukung terciptanya pilkada yang aman, damai, dan tertib.